Intro Ada istilah Tadi menyampaikan memutus silaturahim Termasuk sombong Kemudian ada istilah Hutang bisa Atau hutang pemutus silaturahim Saudara saya berhutang Uang kepada saya Tetapi berbagai macam Alasan untuk mengembalikan hutangnya Ketika saya Tanyakan bagaimana hutangnya Ia selalu berjanji Beberapa kali akan Mengembalikan hutang tersebut Sampai akhirnya Ketika saya membutuhkan uang tersebut Untuk kebutuhan yang Sangat mendesak Saya menagihnya dengan Kata yang sedikit menekan Supaya dia bisa Mengusahakannya Tetapi juga tidak bisa Mengupayakan janji Saudara saya tersebut Karena saya sudah kesal Dengan dia Maka ketika ada Sahabat yang mau menikah Dengan saudara saya Saya ceritakan Perihal hutang dia Kepada saya Dia langsung marah Kemudian mengata-ngatain Yang tidak baik Kepada saya Sehingga hubungannya Sehingga hubungan yang Tadinya baik Antara saya Dengan saudara saya Menjadi renggang Pertanyaan Apakah saya sudah Memutus Silaturahim Dengan saudara saya tersebut Bagaimana Menyikapi perilaku Saudara saya Yang selalu berjanji Akan mengembalikan hutangnya Tetapi selalu Tidak menepati Janjinya Kalau betul yang disampaikan Ini ada beberapa Kemungkinan Saudara Pancenengan tadi Kemungkinan pertamanya Mungkin memang Belum Ada betul Untuk nyawur Bukan karena Merasa iman Untuk nyawur hutangnya Namun Sudah berusaha Sekuat tenaga Semaksimalnya Tetap bekerja Mencari Nafkah Untuk ngelunasi hutang Memang belum Betul-betul Tidak ada Ketiadaan Untuk nyawur hutang ini Bukan gara-gara Ada terus Iman-iman Untuk nyawur Bukan berarti Ada kemudian Untuk beli Yang lain Saat jani Ada Ning iman-iman Terus beli Sepeda motor dulu Beli Mobil dulu Kredit rumah dulu Ini berarti Kemungkinan Kedua Hobi hutang Rahobi Nyawur Ada Enggak yang Hobi hutang Enggak hobi Nyawur Loh kok Banyak yang Jawab ada Apa ada Di antara Kita ini Hobi hutang Enggak hobi Nyawur Ya Hutang itu Wajib Disahur Kalau sudah Sudah ada Jangan ditunda Menunda Nyawur hutang Padahal sudah Punya Itu Satu Kedua Liman Matlul Ghani Dulmun Menunda Nyawur hutang Padahal sudah Mampu Sudah ada Raketan Nyicil Itu kalau Ditunda Itu Satu Kedua Liman Mungkin Setan akan Bisiki Hutangmu kan Sepuluh juta Tapi lagi Dua Satu Juta Enggak Wajib Nekwis Melumpuk Sepuluh Juta Lagi Bayaran Kira-kira Melumpuk Sulit Untuk Melumpuk Kalau tidak Diniyati Tenanan Oh Ya Kalau begitu Saya pakai Dululah Nanti Nyatanya Belum Ngumpul Sepuluh Juta Baru Satu Juta Daripada Saya Serahkan Saya Berikan Masih Sembilan Juta Lebih Baik Saya Pakai Dulu Nanti Kalau Allah Sudah Kasih Rezeki Sepuluh Juta Baru Saya Saur K Secara Kes Betul Allah Beri Sepuluh Juta Bahkan Dua Puluh Juta Uangnya Dipegang Dilihat Wah Ini Sepuluh Juta Saur K K K K K Money Money Ini Bisa Untuk Beli Sepeda Motor Bisa Untuk Membelikan Perhiasan Wah Kalau Begitu Saya Belikan Sepeda Motor Dululah Wah Nyatanya Fulan Itu Orang Kayak Mesti Yorapatek Butuh Duwiting Sehingga Digunakan Untuk Beli Sepeda Motor Padahal Sudah Ada Tinggal Dikek K Itu Saja Sulit Sekali Karena Iman Iman Kalau Itu Yang Terjadi Satu Kedual Iman Besar Namun Jika Bukan Karena Itu Yang Terjadi Maka Saudara Tadi Betul Betul Dalam Keadaan Tidak Mampu Apa Yang Dilakukan Kalau Kita Melihat Betul Betul Tidak Mampu Ibaratnya Yus Memang Tidak Keluar Gete Blast Untuk Kebutuhan Makan Diri Dan Keluarganya Yang Sewajarnya Saja Itu Kesulitan Apalagi Untuk Nyawrutang Kebutuhan Makan Yang Sewajarnya Loh ya Bukan Kebutuhan Makan Menurut Selera Wah Ini Saya Untuk Nyawrutang Belum Bisa Karena Ini Untuk Kebutuhan Makan Saya Makan Pagi Seafood Cumi Cumi Kerang Kemudian Kepiting Siangnya Itu Anak Saya Itu Kalau Tidak Padang Sapi Itu Tidak Mau Malam Itu Harus Maka Sehari Ini 200 Ribu Tidak Cukup Untuk Makan Itu Berarti Mengangkat Diluar Kemampuan Itu Beda Ceritanya Kalau Itu Terjadi Juga Dolim Namun Jika Betul Betul Untuk Makan Sewajarnya Sehari Hari Saja Susah Betul Betul Tidak Punya Kewajiban Kita Sebagai Saudara Muslim Apa Yang Harus Dilakukan Fanadhi Rotun Ila Maisar Beri Tangguh Sampai Yang Hutang Tadi Punya Kelapangan Punya Kelonggaran Untuk Mengembalikan Beri Tangguh Lagi Dengan Kita Memberi Tangguh Maka Dapat Kebaikan Di Sisi Allah Akan Lebih Baik Lagi Kamu Sedekahkan Ikhlaskan Sebagian Dari Utangnya Atau Semuanya Itu Lebih Utama Lebih Baik Jika Kamu Mengetahui Ayat Ini Jangan Digunakan Senjata Bagi Orang Yang Hobi Utang Tidak Hobi Nyawur Terus Tiba Tiba Datang Pada Orang Yang Utangi Coba Dibuka Surat Al-Baqarah Masa Kamu Tidak Menginginkan Kebaikan Di Sisi Allah Padahal Kita Sebagai Amba Allah Yang Beriman Jelas Kita Sangat Menginginkan Kebaikan Dari Allah Kalau Kamu Ingin Mendapatkan Kebaikan Ayo Sedekahkan Paling Tidak Separuh Utangku Dari 10 Juta 5 Jutanya Ikhlaskan Kalau Kamu Tidak Mengikhlaskan Berarti Tidak Dapat Kebaikan Di Sisi Allah Loh Yang Mutangi Tadi Memberikan Tangguh Dan Sudah Mengutangi Itu Juga Kebaikan Meringankan Beban Saudaranya Kalau Kita Sudah Direngankan Beban Kita Oleh Saudara Kita Maka Jangan Memberatkan Saat Nyawur Nyawur Sudah Kalau Sudah Ada Jangan Lantas Menjadikan Ayat Sebagai Senjata Berarti Fulan Nagih Saya Berarti Tidak Menginginkan Kebaikan Fulan Mengingatkan Utang Saya Ini Berarti Tidak Menginginkan Kebaikan Kalau Kalau Ingin Dapat Kebaikan Di Sisi Allah Katanya Ingin Masuk Surga Mungkin Kalau 100-200 Ribu Mudah Diikhlaskan Tapi Satus Juta Rang Satus Juta Jadi Saya Harap Nikhlas Nominalnya Semakin Besar Semakin Sulit Untuk Ikhlas Nah Kemudian Ini Tidak Nyaur Nyaur Tidak Ikhlas Begitu Dibayar Ditompol Apa Yang Dilakukan Apakah Memutus Silaturohim Kalau Memang Saat Ini Saling Mendiamkan Jenengan Datang Minta Maaf Telah Menceritakan Aib Menceritakan Aib Ini Beda tipis Antara Menceritakan Aib Dan Memberitahu Orang Lain Agar Berhati Hati Nah Ini Yang Mana Karena Juga Penting Kalau Ada Orang Yang Hobinya Utang Tidak Hobinya Nyaur Utang Sini Utang Pada A Tidak Nyaur Tidak Mungkin Untuk Utang Lagi Utang Pada B Tidak Nyaur Lagi Utang Pada C Sampai Z Maka Penting Kita Untuk Memberitahu Kalau Fulan Nanti Mau Hutang Alasannya Untuk Ini Ini Itu Ternyata Tidak Pas Alasannya Karena Dulu Hutang Ke saya Alasannya Juga Itu Alasannya Uangnya Jatuh Alasannya Kemalingan Alasannya Anaknya Sakit Di rumah Sakit Maka Itu Sebagai Wujud Kehati Hatian Namun Kalau Utangnya Hanya Pada Jenengan Saja Jaga Tutup Rapat Jangan Disebar Sebarkan Bisa Jadi Fulan Tadi Memang Betul Belum Punya Kalau Belum Punya Terberi Tangguh Sampai Dia Punya Ata Ikhlaskan Sebagian Atau Semuanya Itu Lebih Utama Di Hadapan Allah Kalau Ternyata Sekarang Saling Berdiam Saling Mendiamkan Gara-gara Tadi Jenengan Bercerita Datang Di Sopo Aruh Mohon Maaf Sesudah Itu Minta Kepastian Waktu Lagi Ya Sudah Ini Kalau Begitu Kira-kira Kapan Saudara Mau Mengembalikan Satu Bulan Lagi Tanggal Berapa Oh Nanti Tanggal 1 Agustus 2022 Ini Sebagai Janji Ya Minta Kepastian Waktu Lagi Maka Kita Orang Yang Hutang Ini Tahulah Berterima Kasih Dulu Saat Kita Butuh Kita Merajuk Merayu Rayu Pada Saudara Kita Bahkan Sehari Mungkin Kita Bisa Telepon Bisa WA 5 Sampai Berkali Kali Supaya Apa Supaya Biar Biar Segera Cair Ya Isi WA Menanyakan Kabar Mendoakan Ini Itu Begitu Cair Sudah Lupa Masih Terkadang Tanya Kabar Hanya Sekali Sehari Lama Lupa Apalagi Tanya Kabar Terus Dibalas Alhamdulillah Kabar Baik Terima Kasih Perhatiannya Mudah Demikian Juga Dengan Pancenengan Kira Kira By the way Ngomong Ngomong Gintan Gintan Ini Sagit Mangsul Kapan Terus Renek Jawaban Gak ada Jawaban Lama Lama Ganti Nomor Ditageh Didatangi Marah Marah Tak sahur Tak sahur Sudah Berapa Kali Melin Jani Masa Kita Suruh Percaya Oleh Karenanya Yang Punya Punya Hutang Ini Kalau Sudah Ada Segera Disahur Saudara Kita Yang Meminjami Kita Itu Bukan Berarti Turah Duit Dan Tidak Butuh Terhadap Uang Itu Namun Kebutuhannya Nanti Mungkin Belakangan Sehingga Uang Yang Ada Itu Dipinjamkan Dulu Pada Saudaranya Yang Kebutuhannya Mendesak Nah Nanti Sebulan Berikutnya Giliran Dirinya Yang Butuh Dan Yang Utang Tadi Juga Janji Sebulan Berikutnya Akan Diangsur Akan Dikembalikan Maka Kembalikan Usaha Maksimal Jangan Berusaha Nembung Utangin Namun Tidak Mau Berusaha Untuk Mengembalikan Kalau Sudah Ada Ditunda Tunda Itu Satu Kedoliman Yang Nyata Orang Yang Dolim Dimurka Oleh Allah Dan Hutan Bisa Menjadi Penghalang Surga Karena Hutang Ini Bukan Urusan Kita Dengan Allah Namun Urusan Kita Dengan Sesama Manusia Kalau Kesalahan Kita Pada Allah Kita Mohon Ampun Allah Terima Permohonan Ampun Kita Selesai Namun Ini Urusan Dengan Manusia Selama Manusianya Belum Mengikhlaskan Selama Itu Akan Menjadi Penghalang Surga Kita Meskipun Utangnya Cilek Kecil Tidak Harus Besar Meski Hanya Utang Seribu Rupiah Kalau Memang Belum Dilunasi Seribu Rupiah Ini Menjadi Penghalang Surga Maka Kalau Seribu Jaluk Karena Orang Seribu Itu Njilisik Ditmu Sewu Sewu Rupiah Maksudnya Bukan Sewu Jaman Sekarang Kalau Seribu Jaman Sekarang Itu Berarti Satu Juta Kalau Seribu Rupiah Itu Biasanya Orang Gampang Padahal Tembung Pinjam Tapi Mudah Melupakan Allah Mau Sewu Padahal Itu Utang Tembung Saja Utang Akatnya Utang Makanya Nabi Itu Ngajarkan Pada Kita Satu Hal Yang Sangat Terpuji Bahwasannya Beliau Nabi Ini Karena Rasulullah Yata'u Fissolati Yaqulu Allahumma Inni A'udzubika Minal Ma'sam Bal Makhrum Adalah Rasulullah Beliau Senantiasa Berdoa Dalam Solat Beliau Ya Allah Aku Berlindung Kepadamu Dari Perbuatan Dosa Dan Makhrum Dari Hutang Kemudian Ada Orang Yang Bertanya Pada Nabi Ma'aksara Matasta'idu Minal Makhrum Ya Rasulullah Ma'aksara Matasta'idu Ya Rasulullah Minal Makhrum Alangkah Seringnya Alangkah Banyaknya Engkau Memohon Perlindungan Dari Hutang Wahai Rasulullah Jawab Nabi Kita Apa? Karena sesungguhnya Seseorang itu Apabila dia berhutan Maka ada potensi Kalau dia bicara Dia akan bohong Kalau dia berjanji Dia akan khianat Berjanji Bicara Engkau Bulan depan Tak sahur Ternyata Tidak Disamping Bohong Dalam Pembicaraan Khianat Terhadap Janji Yang sudah Diucapkan Padahal Perintah Allah Wa'aufu Bil'ahdi Penuhilah Janji-janjimu Innal'ahda Gana Mas'ula Karena Sesungguhnya Janji itu Akan Dimintai Pertanggungjawaban Di hadapan Allah Maka Nabi Mengajarkan Agar kita Memohon Perlindungan Kepada Allah Sesering Mungkin Dari yang Namanya Hutang Kalau nanti Sudah Nyawur Sudah bisa Nyawur Diberi Keringanan Oleh Allah Diberi Kemudahan Oleh Allah Segera Sahurkan Kalau Sudah lunas Hutangnya Jangan Kepingin Hutang Lagi Usahakan Hidup Tanpa Hutang Hati Menjadi Tenang Mati Sewaktu Waktu Pun InsyaAllah Hati Tenang InsyaAllah Kalau Amalannya Bisa Membawa Ke Surga Surganya Tidak Terhalang Karena Hutang Maka Kalau Sudah Lunas Jangan Kepingin Hutang Lagi Biasanya Orang Hutang Ini Bingung Gage Gage Pengen Hutang Meneh Nganyar Ke Hutang Padahal Sudah Mau Lunas Kenapa Tidak Dicoba Hidup Tanpa Hutang Karena Mati Ini Sewaktu Waktu Misalkan Hutang Tinggal Satu Juta Wah Nganyarki 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 Satus Juta Sehingga Dalam Genggaman Seratus Juta Padahal Dia Tidak Nganyarki Hutang Juga Tidak Masalah Tetap Bisa Makan Tetap Bisa Minum Tetap Bisa Memenuhi Kebutuhannya Maka Kalau Sudah Lunas Jangan Nganyarki Usahakan Hidup Tanpa Hutang Hidup Tanpa Hutang Hati Pasti Tenang Ya Silahkan Nanti Disambung Lagi Silaturahimnya Itu Jenengan Memulai Biar Menjadi Sebaik Baik Manusia Dan Sesudah Itu Meminta Kepastian Waktu Lagi Beri Kelonggaran Mungkin Sebulan Atau Dua Bulan Monggo Terserah Jenengan Dengan Begitu Akan Mendapatkan Kebaikan Di Sisi Allah Ya Ada Lagi Abonn Ya Lagi Qui Terima kasih telah menonton!